Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel jempolindo.id Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cegah demam berdarah semakin meluas Pemerintah desa Kemuning Sari Kidul, Kecamatan Jenggawa, Kabupaten Jember telah melakukan fogging pada hari Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023 Fogging itu dilaksanakan di rumah warga Dusun Tegal Kalong yang terindikasi terjangkit wabah demam berdarah Hal tersebut dikemukakan oleh Kades Kemuning Sari Kidul, Dewi Oliva Di warga kami ada yang kena DB Kemarin ada balita bayi, masih bayi itu kena Terus itu karena rumahnya berdekatan dengan sekolah TK Akhirnya anak TK ada yang kena juga Jadi kami menyikapi dengan diadakannya fogging dan aksesmen di keluarga korban yang kena DB Sampai hari ini ada berapa orang? Satu orang, yang untuk hari ini satu orang Umur berapa korban? Umur 6 tahun Upaya yang dilakukan kami ya mengantisipasi untuk apa itu biar tidak merambat kemana-mana Jadi kita begitu ada informasi bahwa ada warga saya yang kena DB Saya langsung menghubungi puskesmas setempat dan hari ini diadakan fogging Ada berapa orang yang dilipat ke dalam fogging? Yang dari petugas dari puskesmas ada 8 orang Pusambulan dan dari muspika ini masih baru merapat dari Paramel dan Kecamatan Untuk fogging sendiri ini untuk satu desa atau apa? Kami sementara menyikapi di lingkungan yang terdampak Tujuannya? Tujuannya untuk pencegahan biar tidak Barga di sekitarnya tidak ketularan juga Oke, terima kasih Saat mengikuti kegiatan fogging Kasih pelayanan kecamatan Jenggawa Asraf J.W juga menjelaskan bahwa masyarakat desa Kemuning Sari Kidul juga dihimbau untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk Dengan membiasakan diri melakukan 3M Mengubur, menguras, dan membakar Ini adalah kasus DP Nah ini ditidaklanjuti oleh teman-teman puskesmas Untuk dilakukan fogging dan PSN Dalam rangka untuk mencegah timbulnya penularan Atau kasus DP yang lainnya Di Kecamatan Jenggawa sendiri ada berapa kasus DP Sampai bulan ini? Sampai dengan ini kami belum mendapatkan informasi Ya nanti akan kami tindaklanjuti ke kecamatan Ke puskesmas khususnya Biar nanti ada data konkret di kecamatan wilayah Jenggawa ini ada berapa Karena di kecamatan Jenggawa ini ada 2 puskesmas Puskesmas Jenggawa dan puskesmas Kemuning Kedepan terkait dengan penanganan DP apa yang akan dilakukan? Jadi untuk pencegahan DP kami tetap menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan PSN Yaitu pemberantasan sarang nyamuk dan melakukan 3M Yaitu menutup, menguras, dan mengukur Nah inilah yang perlu dilakukan oleh masyarakat dalam rangka untuk pencegahan kasus demam berdarah Aksi voging itu telah mendapat respon positif dari warga desa setempat Seperti disampaikan oleh Siti Aisyah, ibu dari Muhammad Dhafad Ari Salah satu warga yang terdapat demam berdarah Berapa hari nama di rumah sakit, Mbak? 2 hari 2 hari Umur berapa putranya? 6 tahun 6 tahun, siapa nama putranya, Mbak? Muhammad Dhafad Ari Ibu namanya siapa? Siti Noraziza Putra keberapa ini? Pertama Harapannya ke depan setelah adanya booking ini Apa? Kedepannya Mudah-mudahan gak terjadi lagi Demikian sahabat jempol, semoga bermanfaat Sampai jumpa kembali di channel jempolindu.id Salam sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!